Sementara itu pemirsa anggota DPRD Kota Jambi, fraksi Partai Golkar Kemas Farid Alfareli melaksanakan reses ke Kelurahan Sungai Putri Kota Jambi. Dalam kunjungan tersebut, selain bersilaturahmi, Kemas Farid Alfareli juga berdiskusi dan mendengarkan aspirasi warga Kelurahan Sungai Putri. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli kembali turun ke masyarakat dalam rangka reses masa sidang ketiga anggota DPRD Kota Jambi, daerah pemilihan Dapil Tiga Telanaipura, Danau Teluk, Danau Sipin. Dalam reses ketiganya, Kemas Farid Alfareli melakukan reses di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Senin 13 Desember 2021. Bertempat di Masjid Darul Istiqol. Menariknya pada reses kali ini sebelum berdiskusi, Kemas Farid Alfareli melakukan sholat berjamaah bersama warga. Pada kesempatan ini, Kemas Farid Alfareli berdiskusi langsung dengan warga Sungai Putri dan menampung langsung aspirasi dari warga terkait pembangunan di Kota Jambi terkhusus di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Farid menyebut reses ini merupakan tindak lanjut program anggota DPR Kota Jambi selama satu tahun, serta melakukan komunikasi dan pertemuan, serta mendengarkan dan menampung aspirasi warga. Farid juga mengungkapkan akan senantiasa berupaya untuk membangun dan merealisasikan usulan warga soal pembangunan di daerah ini, dan berharap masyarakat akan terus memberikan saran wasukan sehingga bekerja dengan baik dan optimal melayani masyarakat. Pada malam hari ini, masa reses yang kami jalankan adalah tindak lanjut daripada program kerja kami selama satu tahun, tepatnya di Desember ini. Kami melakukan komunikasi dan pertemuan dengan konstituen kami di DAPIL untuk mendengarkan, kemudian menampung aspirasi, serta menyampaikan capaian kinerja kami selama menjadi anggota DPR. Besar harapan kami akan masyarakat juga terus memberikan saran dan masukan kepada kami terkait usulan, serta masukan-masukan konstruktif, agar kami bisa bekerja dengan baik dan optimal untuk melayani masyarakat. Haliludin selaku Lura Sungai Putri mengucapkan terima kasih kepada Kemas Farid Alfareli yang telah memilih tempat reses di Kelurahan Sungai Putri. Terkait kinerja, Kemas Farid Alfareli tidak diragukan lagi bahwa beliau bekerja untuk masyarakat dan dengan tujuan untuk membangun kota Cambi, khususnya kecamatan Danau Sipin. Sangat mengucapkan ribet-ribet terima kasih kepada Pak Mas Farid yang telah memilih tempat reses di Kelurahan Sungai Putri ini, tempatnya di Rp. 07. Yang mana Pak Mas Farid ini tidak perlu kita ragukan lagi lah untuk di lapangan bahwa beliau terus bekerja untuk masyarakat dan memang tujuan untuk membangun kota Cambi ini pada pusatnya di wilayah capil beliau di Danau Sipin, di Kelurahan Naipura dan Danau Sipin. Iqbal Cek TV melaporkan